Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan di video kali ini saya akan melakukan unboxing terhadap printer Epson l15150 termasuk nanti proses inisial setup charging ini ya sampai kita coba cek nozzle nya sampai benar-benar keluar sampai sampai benar-benar beres ya ini adalah proses unboxing nya kita akan coba buka isi dalam dusnya ya di atasnya itu ada amplop merupakan invoice kita akan coba cek bagian dalamnya ini saya beli di daerah Bandung jadi nggak usah pakai apa namanya peti kayu yang cukup dikasih bubble wrap karena memang saya juga nggak memasukkan peti kayu dalam pembelian nah ini dalam pembeliannya ada bonus kayak semacam tas gitu lebih mirip ke kotak pensil dari Epson ya ini contoh penampakannya Hai nah ini ada user manualnya kemudian disitu ada bagian dari packing styrofoam nya ya jadi ini untuk mengangkatnya butuh dua orang satu nahan apa satu nahan dus bagian bawah satu lagi ngangkat jadi diangkat sama plastik plastiknya ya Oke kita akan coba cek nah kemudian disini sudah terangkat ya ini adalah kondisi ketika sudah terangkat ukurannya cukup lumayan besar printer A3 berwarna hitam dan disini akan dilakukan proses pencabutan packagingnya nah jadi ada solasinya ya harus kita cabut ya ada beberapa titik disitu Hai pastikan semuanya tercabut karena kalau misalkan enggak bagian dalamnya yang terutamanya kalau bagian atas nggak jadi masalah bagian atas nggak jadi masalah kalau misalkan bagian dalam itu ada yang di bagian headnya dia terus dicabut karena kalau enggak nanti bisa menghalangi head untuk pergerak kanan kiri ya dia ini proses pencabutan bagian depan Hai jadi ini membuktikan bahwa printernya memang benar-benar baru ya karena memang masih ada apa namanya segel segelnya ada plastik plastik sorry bukan plastik eksolasi yang warna biru Hai bagian tray nya kita coba cabut satu persatu hai 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 ini bagian depannya Hai bagian scannernya ya ada yang harus kita cabut juga dan memang itu sebaiknya sebaiknya memang dirimu 6-6 di dalam memang dirimu ini bagian kaca scanner dia nyambung ke bagian maintenance box kalau tidak salah jadi harus dibuka bagian dalamnya jadi bagian dalamnya agak diangkat nah bagian dalamnya itu harus diangkat dulu kita coba tutup dulu bagian atasnya Ayo kita coba tutup bagian atasnya kemudian kita buka dari bawah dan kita nanti akan cabut solasinya ya Nah dia nempel ke maintenance box tuh nah perhatikan sebelah kanan disitu ada solasi yang nempel ya selatipnya nempel tuh harus dicabut juga karena kalau enggak dia enggak akan bisa bergerak nanti sehatnya kalau bagian yang lainnya enggak jadi masalah sih enggak dicabut juga ya tapi ini paling penting tuh bagian headnya setelah itu kita tutup dan kita akan coba lihat proses selanjutnya nah kemudian ini adalah inktengnya bagian untuk tempat pengisian tintanya ada berada di sebelah kiri ya kiri depan ada juga printer absen yang tintanya itu inktengnya ada di bagian kanan depan ya kita akan coba cek Hai bagian-bagian tintanya ya itu adalah aksesorisnya ya ada kabel ada kabelan ada tinta udah satu set dan printer ini menggunakan tinta seri 008 ada warna hitam dan semuanya pakai seri pigment ya Hai semuanya pakai seri pigment kita coba buka dulu tintanya kita coba buka dari kemasannya yang warna hitam cukup besar kalau enggak salah sekitar 140 milian sedangkan yang color CMYK itu sekitar 70 enggak tahu 65 saya lupa lagi ya itu kabelnya Hai ini bagian langkatnya eh sorry apa namanya eh USB ya USB kabelnya tinta yang warna biru kemudian tinta yang warna magenta ya atau merah kemudian terakhir tinta yang warna kuning Nah setelah itu kita coba masukkan dulu jadi saya enggak nyalakan printer dulu Hai tuh nanti ketika kita menyalakan printer nanti diminta ngisi tinta dulu disini saya putuskan untuk mengisi tinta terlebih dahulu Hai dan ini nggak usah khawatir tertukar ya karena memang udah ada bagian masing-masing jadi yang hitam hanya bisa masuk ke lubang yang hitam Nah kita buka kemudian kita tuangkan seperti ini Hai kita tunggu sampai habis tinta nya satu persatu lagi proses pengisian tinta ya karena untuk pertama kali printer dinyalakan itu ada isinya proses in charging jadi tinta nanti akan dikuras akan berkurang sangat drastis ya karena akan mengalir ke bagian catread kemudian di catread nanti turun ke headprint gitu ya jadi tinta yang awalnya yang tadi penuh bisa jadi tinggal setengahnya kita coba cek ya Hai saya coba turunkan dulu kameranya biar agak lebih jelas hai 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 ini bagian tampak dari samping depannya hai 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 tinta hitamnya udah mau habis kita coba langsung isi ke batal tinta yang lainnya hai 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 jadi saran buat teman-teman ketika mau teman-teman beli printer baru itu harus pakai tinta bawaannya dulu ya walaupun nanti kedepannya mau diganti dengan seri yang lainnya jadi masalah karena cuma jaga-jaga kalau printernya bermasalah itu nanti bisa kita klaim kalau misalkan baru beli satu hari dua hari kita bisa tukar baru asalkan tintanya jangan diganti kalau misalkan diganti ketahuan sama pihak teknisinya dia enggak mau nerima gitu ya jadi wajib harus pakai tinta yang bawaannya walaupun sebenarnya saya agak kurang cocok dengan tinta seri ini hasilnya oke cuma harganya mahal banget kita coba cek tunggu dulu sampai tintanya terisi semuanya setelah itu kita coba nyalakan printernya ya mudah-mudahan nggak ada masalah karena ada juga orang yang beli printer kemudian pas dinyalakan dia error dan itu agak-agak susah harus dibawa ke printer absennya kalau satu hari dua hari dia bisa tukar baru nah untuk harganya sendiri ini udah udah turun harga ya udah harga ke normal saya beli dapat harga 13 juta walaupun ada juga jual yang di atasnya ada juga di bawahnya cuma saya di darah Bandung saya di atasnya 13 juta Hai ini proses pengisian yang warna biru kemudian tinta warna merah atau magenta ya Hai teman-teman perhatikan di bagian intangnya udah terisi ya hampir terisi penuh ya walaupun nggak full hampir penuh lah pokoknya ya Nah setelah itu nanti kita akan coba nyalakan printernya dengan menghubungkan kabel yang disediakan seperti ini kabelnya nanti dia udah dinyalakan ya dinyalakan kemudian nanti dia ada inisial setup awalnya saya coba zoom dulu di sini cuma karena dia layarnya merekam layar lagi yang bercahaya dia agak buram sih cahayanya ya di sini kita memilih bahasa kemudian memilih tanggal nanti diminta kita untuk memastikan apakah tinta sudah terisi udah itu kita nanti tekan tombol Oke selama lima detik untuk melakukan proses in charging nah ini prosesnya Hai kalau estimasi waktunya butuh sekitar waktu sembilan menit ya Nah ini nanti kita klik-klik Oke aja jadi dia udah touchscreen tampilannya bahkan ketika kita mau print nozzle check pun dia nggak usah pakai komputer lagi atau laptop langsung dari layar ini ya nah disini nanti kita milih tanggal kemudian milih harinya nah ini pastikan juga bagian dalamnya si headnya tidak terkunci karena ada satu tuas ya untuk mengunci head ketika dia akan dipindahkan jadi wajib dipastikan bagian kanan tuh kelihatan ya bagian kanan yang warna biru itu ada tuas penguncinya untuk memastikan saya buka saya check nanti dia udah posisinya tidak terkunci nah yang itu ya Nah setelah itu kita tutup lagi bagian atasnya kemudian kita akan proses charging nah disini proses charging dimulai jadi nanti akan menyedot tinta lumayan banyak perhatikan teman-teman ini saya skip dari videonya ya itu sekitar 9 menit butuh waktunya oke ini udah udah beres proses pengisian tintanya sorry proses charging nya ya ini saya masukkan kertas buat ngetes hasil print out nozzle nya udah lancar atau belum berhasil atau tidak ini tahap paling penting kalau disini gagal artinya agak aneh harusnya disini enggak boleh gagal dan pastikan jangan sampai aliran listiknya mati karena kalau misalkan mati agak repot ya dia belum beres charging tapi dia udah mati listik agak repot tuh bisa-bisa nanti dia gagal proses in charging nya oke itu saya masukkan kertas kemudian disini ada pengaturan ada try 1 sorry kaset 1 kaset 2 ada try 1 oh sorry ada try aja maksudnya ini fax nya nggak saya atur saya biarin aja nah kita coba klik maintenance kemudian kita pilih print head nozzle check ya kemudian kita coba klik OK dia akan proses printing untuk pertama kalinya nanti ada keterangan tanggal itu udah muncul nah perhatikan nozzle nya udah muncul sempurna ya jadi udah berhasil proses inisial sing apa inisial setup awal untuk in charging tintanya itu bagian hitam ya dan ada bagian warna juga nah mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh